Di awal perjalananku di tarikat ini, aku bertemu dengan seorang sufi, dan dia berkata, Sepertinya kau berasal dari kami. Aku berkata kepadanya, Aku berharap kau berasal dari kami dan aku berharap dapat menjadi temanmu. Suatu saat dia bertanya padaku, Bagaimana kau memperlakukan dirimu sendiri? Aku menjawab, Bila aku menemukan sesuatu aku bersyukur kepada Allah, dan bila tidak, aku bersabar. Dia tersenyum dan berkata, Itu mudah, caranya bagimu adalah dengan membebani egomu dan mengujinya. Bila dia kehilangan makanan selama seminggu, kau harus mampu untuk menjaganya agar tetap mematuhimu. Aku amat berbahagia dengan jawabannya dan aku meminta dukungannya. Dia menyuruhku untuk membantu yang memerlukan dan untuk melayani yang lemah dan untuk membesarkan hati orang yang putus asa. Dia menyuruhku untuk menjaga kerendahan, ketawaduan dan tenggang rasa. Aku menjaga perintah-perintahnya dan aku habiskan berhari-hari dalam hidupku dengan cara seperti itu. Kemudian dia memerintahkan aku untuk merawat binatang, menyembuhkan penyakitnya, membasu luka-lukanya, dan membantu mereka untuk menemukan persediaan makanan dan minumannya. Aku menjalankannya hingga aku mencapai suatu keadaan di mana bila aku bertemu binatang di jalanan, maka aku akan berhenti, dan memberikan mereka jalan. Kemudian dia menyuruhku untuk memelihara anjing-anjing melalui penyatuan pikiran dengan penuh kejujuran dan kerendahan, dan meminta bantuan mereka. Dia mengatakan, karena pelayananmu terhadap salah satu dari mereka, maka engkau akan mencapai kebahagiaan yang sangat. Aku terima perintah tersebut dengan harapan bahwa aku akan menemukan satu anjing dan melalui pelayanan terhadapnya. Aku akan menemukan kebahagiaan itu, suatu hari pikiranku menyatu dengan salah satu dari mereka dan aku merasakan kebahagiaan yang amat sangat. Aku mulai menangis di hadapannya hingga dia telentang dan menengadahkan kaki depannya ke langit. Aku mendengar sebuah suara yang amat sedih yang berasal darinya lalu aku pun menengadahkan tangan, berdoa dan mulai mengatakan amin mendukung doanya hingga akhirnya dia tak bersuara lagi. Yang kemudian terbuka padaku adalah suatu pandangan yang membawaku pada suatu keadaan, di mana aku merasa menjadi bagian dari setiap manusia dan juga bagian dari setiap makhluk di muka bumi ini. Suatu hari aku sedang berada di kebunku di Kasar Al-Arifan, mengenakan jubah azizan dan di sekitarku terdapat para pengikutku. Tiba-tiba aku merasa terbius dan merasakan rahmat surgawi, dan aku merasa disandangkan dan dihiasi dengan atributnya. Belum pernah aku segemetar ini sebelumnya, dan aku tak kuat lagi berdiri. Aku berdiri menghadap Qiblat dan aku memasuki pandangan agung. Aku melihat diriku melebur, fana, sepenuhnya dan aku tak lagi melihat wujud lain melainkan Tuhanku. Lalu aku melihat diriku keluar dari hadiratnya, memantul lewat cermin Muhammadun Rasulullah, dalam bentuk sebuah bintang di tengah samudera cahaya tanpa awal dan akhir. Kehidupan eksternalku berakhir dan aku hanya melihat makna dari La ilaha ilaullah Muhammadun Rasulullah. Ini membawaku kepada makna dari inti sari nama Allah yang membawaku kepada yang maha gaib, yakni inti sari dari Asmahuwa. Dia, ketika aku memasuki samudera itu, jantungku berhenti berdetak dan seluruh hidupku pun berakhir, mengantarku kepada keadaan kematian. Ruhku meninggalkan jasadku, dan semua yang ada di sekelilingku saat itu berpikir bahwa aku telah meninggal, dan mereka pun menangis. Kemudian setelah enam jam, aku diperintahkan untuk kembali kepada jasadku. Aku merasakan ruhku perlahan memasuki jasadku kembali dan pandangan itu pun berakhir. Untuk menyangkal keberadaanmu dan untuk mengacuhkan dan mengabaikan egomu adalah yang berlaku dalam tarikat ini. Dalam keadaan ini aku memasuki setiap tingkat keberadaan, yang membuatku menjadi bagian dari semua makhluk dan yang mengembangkan keyakinan dalam diriku bahwa setiap orang lebih baik daripada aku sendiri. Aku melihat bahwa setiap orang menyediakan suatu manfaat dan hanya akulah yang tak memberikannya. Suatu hari sebuah keadaan yang amat mencengangkan terjadi padaku. Aku mendengarkan suara ilahi berkata, mintalah apapun yang kau suka dari kami. Lalu aku memohon, ya Allah, anugerahilah aku dengan setetes dari samudera rahmat dan berkamu. Dan jawabannya datang, kau hanya meminta setetes dari kemaha pemurahan kami. Hal ini laksana jutaan tamparan keras di wajahku dan sengatannya tersisa di pipiku selama berhari-hari. Kemudian suatu hari aku berkata, ya Allah anugerahilah hamba dari samudera rahmat dan berkamu. Kekuatan untuk membawanya, pada saat itu sebuah pengelihatan terbuka padaku di mana aku didudukkan di atas sebuah singgah sana di atas suatu samudera rahmat. Dan sebuah suara berkata kepadaku, samudera rahmat ini adalah untukmu, berikanlah dia kepada hamba-hambaku. Aku menerima rahasia dari berbagai sisi, khususnya dari Uwais Al-Qarani, yang amat mempengaruhi aku untuk meninggalkan hal-hal duniawi dan untuk melekatkan diri hanya pada hal-hal ruhaniah. Aku menjalankannya dengan tetap berpegang teguh pada syariah dan perintah Rasulullah, hingga aku mulai menyebarkan pengetahuan gaib dan rahasia-rahasia yang dianugerahkan dari Yang Mahasa yang belum pernah diberikan oleh siapapun sebelumnya. Dalam suatu majelis ulama-ulama besar di Bagdad, beliau ditanya tentang perbedaan-perbedaan dalam perkataan keempat halifah Rasulullah. Beliau berkata, suatu ketika Ashidik berkata, aku tak pernah melihat sesuatu pun, kecuali Allah berada di depannya. Dan Umar Al-Faruqi berkata, aku tak pernah melihat sesuatu pun, melainkan Allah selalu berada di belakangnya. Dan Usman berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu pun, melainkan Allah berada di sampingnya. Dan Ali berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu pun melainkan Allah berada di dalamnya. Beliau mengomentari bahwa perbedaan dalam perkataan-perkataan ini didasarkan pada perbedaan situasi pada saat mereka berkata-kata, dan bukannya perbedaan dalam kepercayaan dan pemahaman Apakah dibalik cerita Rasulullah, sebagian dari iman adalah memindahkan apa-apa yang membahayakan, dari jalan yang beliau maksud dengan yang membahayakan itu adalah ego, dan yang beliau maksud dengan jalan adalah jalan menuju Allah Sebagaimana dia berfirman kepada Bayazid al-Bistami, tinggalkan egomu dan datanglah pada kami Suatu ketika beliau ditanya, apa yang dimaksud dengan berjalan dalam jalur, beliau berkata, detailnya dalam pengetahuan spiritual, mereka bertanya, apakah detail dalam pengetahuan spiritual itu Beliau menjawab, orang yang mengetahui dan menerima apa yang dia ketahui, akan diangkat dari keadaan bukti nyata kepada keadaan pengelihatan Barang siapa yang meminta untuk berada di jalan Allah maka dia telah meminta jalan penderitaan Diriwayatkan oleh Rasulullah, barang siapa yang mencintaiku maka aku akan membebaninya Seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata, Wahai Nabi, aku mencintaimu, dan Nabi berkata, maka besiaplah untuk menjadi miskin Lain waktu orang lain lagi datang kepada Rasulullah dan berkata, Ya Rasulullah, aku mencintai Allah, dan Rasulullah berkata, maka siapkanlah dirimu untuk penderitaan Beliau membaca sebuah ayat, setiap orang mendambakan kebaikan, namun tak seorang pun telah meraih kenaikan, melainkan dengan mencintai sang pencipta kebaikan Ada tiga jalan di mana para murid meraih pengetahuannya Satu, murokoba perenungan, kontemplasi Dua, musyahada pengelihatan Tiga, muhasaba penghitungan Dalam keadaan perenungan, si pencari melupakan makhluk dan hanya mengingat sang halik saja Dalam keadaan pengelihatan, ilham dari yang gaib mendatangi hati si pencari dengan disertai dua keadaan, penciutan dan pengembangan Pada keadaan penciutan, pengelihatan adalah tentang kemaha kuasaan, dan pada keadaan pengembangan pengelihatan adalah tentang kemaha indahan Pada keadaan penghitungan, si pencari mengevaluasi setiap jam yang telah lewat, apakah dia berada seluruhnya bersama Allah ataukah berada seluruhnya bersama dunia Si pencari dalam tarikat ini pastilah amat sibuk menolak bisikan setan dan godaan egonya Dia mungkin menolaknya bahkan sebelum mereka mencapainya, atau dia mungkin menolaknya setelah mereka mencapainya namun sebelum mereka memegang kendali atasnya Pencari lain, mungkin saja tidak menolaknya hingga mereka mencapainya dan mengendalikannya Dia tak akan mendapatkan buahnya, karena pada saat seperti itu adalah mustahil untuk mengeluarkan bisikan-bisikan itu dari hatinya Tentang makam spiritual Bagaimanakah hamba-hamba Allah melihat perbuatan yang tersembunyi dan bisikan-bisikan hati? Beliau menjawab, dengan cahaya pengelihatan yang dianugerahkan Allah pada mereka, seperti yang tertera dalam hadis suci Waspadalah dengan pengelihatan orang-orang yang beriman, karena dia melihat dengan cahaya Allah Beliau diminta untuk memperlihatkan kekuatan ajaibnya Beliau berkata, keajaiban apakah yang lebih dahsyat yang ingin kau lihat daripada kenyataan bahwa kita masih berjalan di muka bumi ini, dengan semua dosa di atas dan sekeliling kita Beliau ditanya, siapakah para pembaca dan siapakah gerangan sang sufi yang dimaksud oleh Junaid? Putuskanlah dirimu dari para pembaca kitab-kitab, dan bergabunglah dengan para sufi Beliau berkata, para pembaca adalah orang yang sibuk dengan kata-kata dan nama-nama, dan sufi adalah seseorang yang sibuk dengan inti sari dari nama-nama tersebut Beliau memperingatkan, bila seorang murid, seorang syaih atau siapapun bicara tentang suatu keadaan yang belum didapatkannya, Allah akan mencegahnya dari mencapai keadaan tersebut Beliau berkata, cermin dari setiap syaih memiliki dua arah, namun cermin kita memiliki enam arah Apa yang dimaksudkan dengan Al-Hadis, aku beserta orang-orang yang mengingatku, merupakan bukti nyata yang mendukung orang-orang yang di dalam hatinya senantiasa mengingatnya Dan sabda Nabi yang lainnya berbicara atas nama Allah, puasa itu adalah bagiku merupakan suatu pernyataan bahwa sebenar-benarnya puasa adalah puasa dari segala sesuatu selain Allah Tentang kemiskinan spiritual Beliau ditanya, mengapa mereka disebut Al-Fukara, orang yang miskin, beliau menjawab, karena mereka miskin, namun mereka tak perlu memohon Seperti halnya Nabi Ibrahim, ketika beliau dilemparkan ke dalam api dan Jibril datang dan bertanya apakah kau perlu pertolongan, dijawabnya, aku tak perlu meminta sesuatu, dia mahat tahu keadaanku Kemiskinan merupakan pertanda penghancuran dan penghapusan atribut-atribut kebendaan Beliau pernah ditanya, siapakah si miskin itu tak seorang pun menjawabnya Beliau berkata, si miskin adalah orang yang di dalamnya selalu berjuang dan di luarnya selalu berada dalam ketenangan Tentang adab terhadap seseorang syaih Amatlah penting bagi para pengikut, bila dia merasa bingung terhadap apa yang diucapkan atau dilakukan syaihnya dan tak dapat memahami alasannya, untuk bersabar dan menjalankannya, dan tak menjadi curiga Bila dia seorang pemula, dia mungkin bertanya, namun bila dia seorang murid, dia tak punya alasan untuk bertanya dan harus tetap bersabar dengan apa yang belum dia pahami Adalah tak mungkin untuk meraih cinta dari hamba-hamba Allah hingga engkau keluar dari dirimu sendiri Dalam tarikat kita, terdapat tiga kategori adab Satu, adab karima terhadap Allah yang maha kuasa dan maha tinggi Mengharuskan murid untuk menyempurnakan ibadahnya baik secara eksternal maupun internal Menjauhi semua larangannya dan menjalankan segala apa yang telah diperintahkannya dan meninggalkan segala sesuatu selain Allah Dua, adab karima terhadap Nabi Muhammad Mengharuskan murid untuk membumbung tinggi pada keadaan yang disebutkan dalam ayat In Quntum Tuhibun Allah Fatabiuni Bila kamu ingin mencintai Allah, maka ikutilah aku Dia harus mengikuti semua keadaan Rasulullah Dia harus tahu bahwa Rasulullah adalah jembatan antara Allah dengan makhluknya dan bahwa segala sesuatu di bumi ini berada di bawah perintahnya yang mulia Tiga, adab karima terhadap para syaih merupakan suatu keharusan bagi setiap pencari Para syaih merupakan penyebab dan alat untuk mengikuti jejak Rasulullah Adalah suatu kewajiban bagi para pencari Baik dalam kehadiran mereka maupun dalam ketidakhadirannya Untuk menjalankan perintah-perintah dari syaih tersebut Suatu saat salah satu pengikutku memberiku salam Aku tidak menjawabnya Meskipun merupakan keharusan dalam sunnah untuk membalas salam Hal ini membuat pengikutku tersebut kecewa Aku mengirim seseorang kepadanya untuk meminta maaf Berkata kepadanya Pada saat itu, ketika engkau memberiku salam Pikiranku, hatiku, jiwaku, ragaku, ruhku sedang hilang sepenuhnya dalam hadirat ilahi Mendengarkan apa yang dikatakan Allah kepadaku Hal ini membuatku begitu terpenuhi dalam firman Allah Sehingga aku tak mampu membalas siapapun Tentang niat Sangatlah penting untuk meluruskan niat Karena niat itu dari dunia gaib Bukan dari dunia materi Untuk alasan tersebut, Ibnu Sirin, penulis buku Tabir Mimpi Tidak berdoa pada salat jenazah Hasan Al-Basri Beliau berkata Bagaimana aku dapat berdoa ketika niatku belum mencapai ku Dan menghubungkanku dengan yang gaib Niat, niah, sangat penting Karena dia terdiri atas tiga huruf Yaitu, nun, yang melambangkan nur Allah Cahaya Allah Ya, yang melambangkan zat Allah Tangan Allah Dan ha, yang melambangkan hidayat Allah Bimbingan Allah Niat adalah hembusan jiwa Tentang tugas-tugas para awliya Allah menciptakan aku untuk menghancurkan kehidupan materialistik Tetapi orang-orang menginginkan aku untuk membangun kehidupan materialistik mereka Hamba-hamba Allah menanggung beban penciptaan agar semua ciptaan belajar darinya Allah melihat pada hati awliya-nya dengan cahaya-cahayanya Dan siapapun yang berada di sekeliling wali itu dia akan mendapat berkah dari cahaya tersebut Sheikh harus mengetahui tingkatan muridnya dalam tiga kategori Yaitu, di masa lalu, masa kini, dan masa depan agar dia dapat menaikkan makamnya Siapapun yang melakukan bayat dengan kita dan mengikuti kita dan mencintai kita Apakah dia dekat atau jauh, dimanapun dia berada Bahkan jika dia berada di timur dan kami di barat Kami memeliharanya dengan aliran cinta dan memberinya cahaya dalam kehidupan sehari-harinya Tentang zikir keras, zahar, dan zikir dalam hati, hafi Dari kehadiran Al-Azizan ada dua metode zikir Yaitu zikir hafi, dalam hati, dan zikir zahar, keras Aku menyukai zikir dalam hati karena dia lebih kuat dan lebih bijaksana Izin untuk melakukan zikir harus diberikan oleh orang yang sempurna Agar bisa mempengaruhi orang yang menggunakannya Sebagaimana halnya panah dari seorang yang ahli memanah lebih baik Daripada panah yang dilepaskan dari busur orang biasa Kesadaran akan waktu, wukuf zamani Kesadaran akan waktu berarti memperhatikan ketenangan seseorang Dan mengecek kecenderungan seseorang kepada kelalaian Para pencari harus mengetahui berapa banyak waktu yang dihabiskan Untuk bergerak menuju kematangan spiritual Dan harus mengenal di tempat apa dia telah sampai dalam perjalannya menuju hadirat ilahi Para pencari harus membuat kemajuan dengan segala usahanya Dia harus menghabiskan seluruh waktunya untuk satu tujuan Yaitu sampai di makam cinta ilahi dan hadirat ilahi Dia harus menjadi sadar bahwa dalam segala usahanya dan dalam segala tindakannya Allah menyaksikan sampai sedetail-detailnya Para pencari harus membuat catatan mengenai tindakan dan niatnya setiap hari dan setiap malam Dan menganalisa tindakannya setiap jam, setiap detik, dan setiap saat Jika semuanya baik, dia bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut Jika tindakannya buruk, dia harus bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Yaqub Al-Carki berkata bahwa syaihnya Alauddin Al-Attar berkata Dalam keadaan depresi, engkau harus banyak beristighfar Memohon ampunan Allah Dan dalam keadaan bergembira, harus banyak bersyukur kepada Allah Sebagai pertimbangan kedua keadaan ini Kontraksi, menciut, dan ekspansi Mengembang adalah arti dari wukuf zamani Syah Naksibandi menerangkan keadaan tersebut dengan berkata Engkau harus menjadi awas akan dirimu Jika engkau mengikuti syariah maka engkau harus bersyukur kepada Allah Bila tidak, maka engkau harus memohon ampun Yang penting bagi seorang pencari Dalam keadaan ini adalah menjaga periode waktu terkecil agar tetap aman Dia harus menjaga dirinya dan menilai apakah dia dalam hadirat Allah Atau dalam hadirat egonya, setiap saat dalam hidupnya Syah Naksibandi berkata Engkau harus mengevaluasi bagaimana engkau menghabiskan waktumu Dalam kehadiran atau dalam kelalaian Kesadaran akan jumlah Wukuf adadi Kesadaran akan jumlah berarti para pencari yang sedang berzikir Harus memperhatikan bilangan zikir yang tepat yang diperlukan dalam zikir hafi Menjaga hitungan zikir ini Bukan untuk perhitungan itu sendiri Tetapi demi menjaga hati agar tetap aman dari pikiran buruk Dan untuk meningkatkan konsentrasi Dalam usaha mencapai jumlah pengulangan yang telah ditetapkan oleh syaih secepat mungkin Pilar zikir melalui perhitungan adalah untuk membawa hati kepada hadirat ilahi Yang disebutkan dalam zikir tersebut dan tetap menghitung Satu demi satu Untuk membawa perhatian seseorang kepada realitas Bahwa setiap orang membutuhkan dia yang mahasah Yang tanda-tanda kebesarannya tampak pada setiap makhluk Shah Naqshibandi berkata Memperhatikan jumlah zikir adalah langkah pertama dalam tahap mendapatkan pengetahuan surgawi Ilm ul laduni Ini berarti perhitungan itu mengantarkan seseorang untuk mengenali bahwa hanya satu yang dibutuhkan dalam hidup Semua persamaan matematis memerlukan nomor satu Semua makhluk membutuhkan zat yang mahasah Kesadaran akan hati Wukuf Kolbi Kesadaran akan hati berarti mengarahkan hati para pencari menuju hadirat ilahi Dimana dia tidak akan melihat yang lain kecuali yang paling dicintainya Hal itu berarti untuk mengalami manifestasinya Tajali dalam semua keadaan Ubaidullah Al-Ahrar berkata Tingkat kesadaran hati adalah tingkatan untuk hadir dalam hadirat ilahi sedemikian rupa Sehingga engkau tidak bisa melihat yang lain selain dia Dalam situasi demikian seseorang memusatkan tempat zikirnya dalam hati Sebab inilah pusat kekuatan Semua pikiran dan inspirasi Baik maupun buruk Jatuh dan muncul satu demi satu Berputar dan mengalir Zikir bergerak di antara terang dan gelap Dalam perputaran yang konstan Di dalam hati Zikir diperlukan untuk mengontrol dan mengurangi gejolak dalam hati Makna dari umat Muhammad Syah Naqshibandi berkata Ketika Rasulullah bersabda Porsi umatku yang ditakdirkan untuk api neraka adalah seperti porsi Ibrahim Yang ditakdirkan untuk api namrud Beliau memberi kabar gembira tentang penyelamatan bagi umatnya Sebagaimana Allah telah menggariskan penyelamatan untuk Ibrahim Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim Wahai api Jadilah dingin dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim Ini dikarenakan Rasulullah bersabda Umatku tidak akan setuju dengan suatu kesalahan Menegaskan bahwa umat tidak akan menerima perbuatan yang salah Dan dengan demikian Allah akan menyelamatkan umat Muhammad dari api neraka Syah Ahmad Faruqi mengatakan bahwa Syah Naqshibandi berkata Umat Muhammad meliputi semua orang yang muncul setelah Rasulullah Dia terdiri atas tiga macam umat Yaitu Satu Umatudawah Yaitu setiap orang yang benar-benar muncul setelah Rasulullah dan mendengar pesannya Dari berbagai ayat dalam Al-Quran Sudah jelas bahwa Rasulullah datang kepada semua manusia tanpa kecuali Lebih jauh lagi umatnya cukup menjadi saksi bagi umat-umat yang lain Dan Rasulullah adalah orang yang menjadi saksi bagi setiap orang Termasuk umat-umat yang lain dan saksi-saksi yang mewakili mereka masing-masing Dua, umatu Ijaba, yaitu orang-orang yang menerima pesannya Tiga, umatu Mutaba, yaitu orang-orang yang menerima pesan dan mengikuti jejak Rasulullah Semua golongan umat Rasulullah tersebut akan selamat Jika mereka tidak diselamatkan melalui amalnya Mereka akan diselamatkan melalui perantaraan Rasulullah Menurut sabdanya, perantaraanku adalah untuk para pendosa besar di antara umatku Beliau berkata, apa yang dimaksud dengan hadis Rasulullah As-salatu miraj ul-mumin, salat adalah miraj bagi orang yang beriman Adalah indikasi yang jelas mengenai tingkatan salat yang sejati Di mana orang-orang yang salat naik kehadirat ilahi Dan padanya terdapat manifestasi rasa hormat yang mendalam Kepatuhan dan kerendahan hati Di mana hatinya mencapai keadaan kontemplasi melalui salatnya Ini akan mengantarkannya kepada suatu panorama dari rahasia ilahi Itu adalah deskripsi mengenai salatnya Rasulullah dalam sirah, sejarah hidupnya Dikatakan bahwa ketika Rasulullah mencapai keadaan tersebut Orang-orang di luar kota pun dapat mendengar suara yang berasal dari dadanya yang menyerupai dengungan lebah Salah satu ulama di Buhoro bertanya kepada beliau Bagaimana seorang hamba mencapai hadirat ilahi dalam salatnya Beliau menjawab, dengan memakan dari hasil jerih payahmu Dan dengan mengingat Allah dalam salat dan di luar salatmu Dalam setiap penyucian diri dan dalam setiap peristiwa hidupmu Tentang politeisme tersembunyi Syirik Syaih Salah, seorang pelayannya melaporkan Suatu ketika Syah Naqshibandi berkata kepada para pengikutnya Suatu hubungan antara hatimu dengan sesuatu selain Allah adalah hijab terbesar bagi seorang pencari Setelah itu beliau membaca baik puisi berikut Hubungan dengan selain Allah adalah hijab, sekat, terkuat, dan meninggalkannya Adalah jalan pembuka bagi suatu pencapaian Segera setelah beliau membacakan baik tersebut Terlintas dalam benakku bahwa beliau merujuk pada hubungan antara iman dan penyerahan diri pada kehendak ilahi Beliau menoleh kepadaku, tertawa dan berkata Apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Halaj? Aku menolak agama Allah, dan penolakan itu adalah wajib bagiku meskipun tampak menyeramkan bagi kebanyakan muslim Wahai Sheikh Salah, apa yang terlintas dalam benakmu bahwa hubungan itu adalah dengan iman dan Islam bukanlah hal yang penting Yang penting adalah iman sejati Dan iman sejati bagi orang yang benar adalah membuat hatinya menyangkal apapun selain Allah Itulah yang membuat Halaj berkata Aku menyangkal agamamu dan penyangkalan itu adalah wajib bagiku Meskipun tampak menyeramkan bagi muslim Hatinya tidak menginginkan yang lain kecuali Allah Tentu saja Halaj tidak menyangkal imannya dalam Islam Tetapi beliau menekankan bahwa hatinya hanya terkait kepada Allah saja Jika Halaj tidak menerima segala sesuatu selain Allah Bagaimana mungkin orang mengatakan bahwa sebenarnya beliau menyangkal agama Allah Pernyataannya tentang realitas kesaksiannya mencakup segalanya Dan membuat kesaksian muslim yang awam menjadi mainan anak-anak Sheikh Salah melanjutkan Shah Naksibandi berkata Hamba-hamba Allah tidak bangga dengan apa yang mereka lakukan Mereka melakukannya karena cinta kepada Allah Rabia Al-Adawiyah berkata Ya Allah, aku tidak beribadah untuk mencari balasan surgamu Tidak pula karena takut akan siksamu Tetapi aku menyembahmu hanya untuk cintamu Jika ibadahmu untuk menyelamatkan dirimu sendiri Atau untuk mendapat balasan tertentu bagi dirimu sendiri Maka itu adalah syirik yang tersembunyi Karena engkau telah menyekutukan Allah baik dengan pahala maupun azab Inilah yang dimaksud oleh halaj Sheikh Arslan Ad-Dimaski berkata Sebagaimana yang diceritakan oleh Shah Naksibandi Ya Allah, agamamu bukanlah apa-apa Melainkan syirik yang tersembunyi Dan untuk tidak beriman kepadanya adalah wajib bagi seluruh hamba yang benar Orang-orang yang beragama tidak menyembahmu Mereka hanya beribadah untuk mendapat surga atau agar selamat dari neraka Mereka menyembah keduanya sebagai berhala Dan itulah seburuk-buruknya kemusyrikan Engkau telah berkata Men yakfur bi takhuti wa yu min bilahi fakat istamsaka bil urwati wutska Barang siapa yang ingkar terhadap takhut, berhala, dan beriman kepada Allah Maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada pegangan, tali, yang kokoh Untuk ingkar kepada berhala-berhala ini dan beriman kepadamu adalah wajib bagi orang-orang yang benar Syaih Abul Hasan Asisya Zili, salah seorang syaih sufi agung pernah ditanya oleh syaihnya Wahai anakku, dengan apa engkau akan bertemu Tuhanmu? Beliau berkata, aku datang kepadanya dengan kemiskinanku Syaihnya menjawab, wahai anakku, jangan kau ulangi lagi hal ini Ini adalah berhala terbesar, karena engkau masih mendatanginya dengan sesuatu Bebaskan dirimu terhadap segala sesuatu baru kemudian engkau datang kepadanya Para fukaha, ahli hukum, dan pemegang ilmu eksternal memegang teguh pada perbuatan mereka Dan dengan dasar tersebut mereka mengembangkan konsep pahala dan azab Jika mereka baik, mereka akan mendapat kebaikan dan bila mereka buruk mereka menemukan keburukan Apa yang bermanfaat bagi seorang hamba adalah perbuatannya dan apa yang menyakitinya adalah perbuatannya juga Bagi penganut tarikat, hal ini adalah syirik tersembunyi, karena seseorang menyekutukan sesuatu dengan Allah Meskipun untuk melakukan, perbuatan baik, adalah suatu kewajiban Tetap saja hati tidak boleh terikat dengan perbuatan tersebut Perbuatan itu hanya dilakukan karena Allah dan untuk cintanya, tanpa pamri apapun Tentang Tarikat Naksibandi Syah Naksibandi berkata, tarikat kita sangat langka dan sangat berharga Ini adalah Urwati Wutska, memegang teguh, jalan untuk memegang jejak Rasulullah dan para sahabatnya dengan teguh dan kokoh Mereka membawaku ke jalan ini dari pintu nikmat, karena pada awal dan akhirnya, aku tidak melihat apapun kecuali nikmat Allah Di jalan ini pintu-pintu besar dari pengetahuan surgawi akan dibukakan, bagi para pencari yang mengikuti jejak Rasulullah Untuk mengikuti sunnah Rasulullah adalah jalan terpenting, yang akan membukakan pintu kepadamu Barang siapa yang tidak datang ke jalan kita, maka agamanya berada dalam bahaya Beliau pernah ditanya, bagaimana seseorang datang ke jalanmu? Beliau menjawab, dengan mengikuti sunnah Rasulullah, kami telah membawa penghinaan dalam jalan ini Dan sebagai balasannya Allah memberkati kita dengan kemuliaannya Beberapa orang berkata tentang beliau bahwa kadang-kadang beliau terlihat arogan Beliau berkata, kami bangga karena dia, karena dia adalah Tuhan kami, yang memberi kami dukungannya Beliau berkata, untuk mencapai rahasia keesan kadang-kadang mungkin Tetapi untuk meraih rahasia pengetahuan spiritual, marifat, adalah sangat sulit sekali Pengetahuan spiritual bagaikan air, dia mengambil warna dan bentuk cangkirnya Pengetahuan Allah begitu luar biasa, sehingga berapapun yang kita ambil, itu hanya seperti sebuah tetes dalam samudera yang mahal luas Dia bagaikan taman yang sangat luas, berapapun yang kita pangkas, seolah-olah kita hanya memangkas sekuntum bunga saja Pandangannya terhadap makanan Shah Naqshibandi, semoga Allah mensucikan jiwanya, berada dalam tingkatan tertinggi dalam menolak keinginan terhadap dunia ini Beliau mengikuti jalan yang soleh, terutama dalam hal tata cara makannya Beliau mengambil segala jenis pencegahan sehubungan dengan makanannya Beliau hanya mau makan dari barley yang ditanamnya sendiri Beliau akan memanennya, menggilingnya, membuat adonan, menanak dan memanggangnya sendiri Semua ulama dan para pencari di masanya membuat jalan mereka menuju rumahnya Agar bisa makan di mejanya dan mendapatkan berkah dari makanannya Beliau mencapai suatu kesempurnaan dalam hal penghematan Di musim dingin, beliau hanya meletakkan selembar karpet tua di lantai rumahnya Dan ini tidak memberi perlindungan dari udara dingin yang menusuk Di musim panas beliau meletakkan tikar yang sangat tipis di lantai Beliau mencintai orang yang miskin dan membutuhkan Beliau mendorong para pengikutnya untuk mencari nafkah dengan cara yang halal Yaitu dengan membanting tulang Beliau mendorong mereka untuk membagikan uangnya kepada fakir miskin Beliau memasak untuk fakir miskin dan mengundang mereka untuk makan bersama Beliau melayani mereka dengan tangannya sendiri yang suci Dan mendorong mereka agar tetap berada di hadirat Allah Jika salah seorang di antara mereka memasukkan makanan ke dalam mulutnya dengan cara yang tidak baik Beliau akan menegurnya, melalui pandangan spiritualnya terhadap apa yang telah mereka lakukan Dan mendorong mereka untuk tetap ingat kepada Allah ketika sedang makan Beliau mengajarkan bahwa, salah satu pintu yang paling penting menuju ke hadirat Allah adalah makan dengan kesadaran Makanan memberikan kekuatan bagi tubuh, dan makan dengan kesadaran memberikan kesucian bagi tubuh Suatu saat beliau diundang ke sebuah kota bernama Gaziat, di mana salah seorang muridnya telah menyiapkan makanan baginya Ketika mereka duduk untuk makan, beliau tidak menyentuh makanannya Tuan rumah menjadi terkejut Shah Naksibandi berkata, Wahai anakku, aku ingin tahu bagaimana engkau menyiapkan makanan ini Sejak engkau membuat adonan dan memasaknya sampai engkau menyajikannya, engkau berada dalam keadaan marah Makanan ini bercampur dengan kemarahan itu, jika kita memakan makanan itu, setan akan menemukan jalan untuk masuk melaluinya dan menyebarkan seluruh sifat buruknya ke seluruh tubuh kita Di waktu yang lain beliau diundang ke kota Herat oleh Rajanya, Raja Hussein Raja Hussein sangat senang dengan kunjungan Shah Naksibandi dan memberikan pesta besar baginya Raja mengundang semua menterinya, syaih-syaih dari kerajaannya dan seluruh tokoh terhormat Beliau berkata, Makanlah makanan ini, ini adalah makanan yang murni, yang dibuat dari uang yang halal yang ku dapat dari warisan ayahku Semua orang makan kecuali Shah Naksibandi Hal ini mendorong syaihul Islam pada saat itu, Qut Ad-Din, untuk bertanya Wahai syaih kami, mengapa engkau tidak makan? Shah Naksibandi berkata, Aku mempunyai seorang hakim tempat aku berkonsultasi Aku bertanya kepadanya dan hakim itu berkata kepadaku Wahai anakku, mengenai makanan ini terdapat dua kemungkinan Jika makanan ini tidak halal dan engkau tidak makan, bila engkau ditanya engkau dapat mengatakan aku datang ke meja seorang raja tetapi aku tidak makan, maka engkau akan selamat karena engkau tidak makan Tetapi bila engkau makan dan engkau ditanya, maka apa yang akan engkau katakan, maka engkau tidak akan selamat Pada saat itu, Qut Ad-Din begitu terkesan dengan kata-kata ini dan tubuhnya mulai bergetar, beliau harus meminta izin kepada raja untuk menghentikan makannya Raja sangat heran dan bertanya, Apa yang harus kita lakukan dengan semua makanan ini? Shah Naksibandi berkata, Jika ada keraguan mengenai kesucian makanan ini, lebih baik berikan kepada fakir miskin Kebutuhan mereka, akan makanan, akan membuatnya halal bagi mereka Jika seperti yang engkau katakan, makanan ini halal, maka akan lebih banyak lagi berkah dalam pemberian makanan ini sebagai sedekah Kepada mereka yang membutuhkan daripada menjamu orang-orang yang tidak benar-benar membutuhkannya Sebagian besar hari-harinya dijalani dengan berpuasa Jika seorang tamu mendatanginya dan beliau mempunyai sesuatu yang bisa ditawarkan kepadanya Maka beliau akan duduk menemaninya, membatalkan puasanya dan makan bersamanya Beliau berkata kepada para pengikutnya bahwa para sahabat Rasulullah biasa melakukan hal yang sama Sheikh Abul Hasan Al-Harkani berkata dalam bukunya, Prinsip-prinsip tarikat dan prinsip-prinsip dalam meraih makrifat Jagalah keharmonisan dengan para sahabat, tetapi tidak dalam berbuat dosa Ini berarti bahwa jika engkau sedang berpuasa, lalu ada seseorang yang berkunjung sebagai teman Maka engkau harus duduk bersamanya dan makan bersamanya demi menjaga adab dalam berteman dengannya Salah satu prinsip dalam puasa atau ibadah lainnya adalah menyembunyikan apa yang dilakukan oleh seseorang Jika seseorang membukanya, misalnya dengan berkata kepada tamunya bahwa dia sedang berpuasa Maka kebanggaan bisa masuk ke dalam dirinya sehingga menghancurkan puasanya Inilah alasan dibalik prinsip tersebut Suatu hari beliau diberikan seekor ikan yang telah dimasak sebagai hadiah Di sekitarnya terdapat banyak orang miskin, di antara mereka terdapat seorang anak yang sangat soleh dan sedang berpuasa Shah Naksibandi memberikan ikan itu kepada orang-orang miskin dan mengatakan kepada mereka Silakan duduk dan makan Demikian pula kepada anak yang sedang berpuasa itu Duduk dan makanlah Anak itu menolak Beliau berkata lagi Batalkan puasamu dan makanlah Lagi-lagi anak itu menolak Beliau bertanya kepadanya Bagaimana jika aku memberimu salah satu di antara hari-hariku di bulan Ramadan Maukah engkau duduk dan makan Sekali lagi dia menolak Beliau berkata kepadanya Bagaimana jika aku memberimu seluruh Ramadan ku Namun masih saja dia menolak Beliau berkata Bayazid al-Bistami pernah suatu kali dibebani orang sepertimu Sejak saat itu anak itu terlihat berpaling untuk mengejar kehidupan duniawi Dia tidak pernah berpuasa dan tidak pernah beribadah lagi Keajaiban Keajaiban dan kemurahannya Keadaan Shah Naksibandi berada di luar jangkauan untuk dilukiskan dan tingkat pengetahuannya pun tidak dapat dilukiskan Salah satu keajaiban terbesarnya adalah eksistensinya itu sendiri Beliau sering menyembunyikan tindakannya dengan tidak memperlihatkan kekuatan ajaibnya Namun demikian banyak keajaibannya yang tercatat Shah Naksibandi berkata Suatu hari aku pergi bersama Muhammad Zahid ke Gurun Beliau adalah seorang murid yang dapat dipercaya dan kami memiliki sebuah kapak beliung yang kami gunakan untuk menggali Ketika kami sedang bekerja dengan beliung itu Kami berdiskusi tentang tingkat pengetahuan yang dalam seperti itu di mana kami melempar beliung dan masuk lebih dalam ke dalam pengetahuan spiritual Kami bergerak semakin dalam sampai pembicaraan kami mengantarkan kami pada asal penyembahan Ibadah Dia bertanya kepadaku Wahai syaihku, sampai batas mana yang bisa dicapai oleh ibadah Aku berkata, ibadah mencapai tingkat kesempurnaan di mana orang yang beribadah dapat berkata kepada seseorang meninggal dan orang itu akan meninggal Tanpa sadar aku menunjuk pada Muhammad Zahid Dengan segera dia meninggal Dia berada dalam keadaan meninggal sejak matahari terbit hingga tengah hari Hari itu sangat panas Aku merasa cemas karena tubuhnya menjadi rusak akibat panas yang berlebihan Aku menariknya ke bawah bayangan pohon dan aku duduk di sana merenungkan persoalan ini Ketika aku merenung sebuah inspirasi dari hadirat ilahi masuk ke dalam hatiku dan mengatakan kepadaku agar berkata kepadanya Wahai Muhammad, hiduplah Aku mengucapkannya tiga kali Hasilnya, jiwanya mulai memasuki tubuhnya dan kehidupan mulai kembali lagi padanya Secara perlahan dia kembali ke keadaan semula Aku pergi ke syaihku dan menceritakan apa yang terjadi Beliau berkata, wahai anakku, Allah memberimu suatu rahasia yang belum pernah diberikan kepada orang lain Syaih Alauddin Al-Attar berkata Suatu ketika Raja Transoksiana, Sultan Abdullah Khazgan, datang ke Bukhoro Beliau memutuskan untuk berburu di sekitar Bukhoro dan banyak orang yang menemaninya Syaih Alauddin Naqshibandi berada di desa sekitar Ketika orang pergi berburu, Syaih Naqshibandi pergi ke puncak bukit dan duduk di sana Ketika beliau sedang duduk di sana, dalam benaknya terlintas pikiran bahwa Allah memberikan kemuliaan yang berlimpah kepada para awliya Karena kemuliaan itu, semua raja di dunia ini akan membungkuk kepada mereka Belum lagi pikiran itu hilang dari hatinya Seorang penunggang kuda dengan mahkota di kepalanya seperti seorang raja Datang ke hadiratnya dan turun dari kudanya Dengan rendah hati dia menyalami Syaih Naqshibandi dan berdiri di hadiratnya dengan sangat sopan Dia membungkuk di hadapan Syaih tetapi Syaih tidak menoleh kepadanya Beliau membiarkannya berdiri selama satu jam Akhirnya, Syaih Naqshibandi melihatnya dan berkata Apa yang engkau lakukan di sini? Dia berkata Aku seorang raja, Sultan Khazgan Aku sedang pergi berburu, dan aku mencium aroma yang sangat indah Aku mengikutinya ke sini dan aku menemukan engkau duduk di tengah cahaya yang sangat kuat Pikirannya yang tadi, semua raja di dunia ini akan membungkuk kepada para awliya langsung menjadi kenyataan Itulah bagaimana Allah memuliakan pikiran para awliya-nya Salah satu pengikutnya yang melayaninya di kota Merv menceritakan Suatu hari aku ingin menemui keluargaku di Buhoro setelah mendengar bahwa saudaraku Syamsuddin meninggal Aku membutuhkan izin dari Syaihku untuk pergi Aku berbicara dengan Amir Hussein, pengeran dari Hark, untuk memintakan izin kepada Syaih Naqshibandi atas namaku Dalam perjalanan sepulang salat Jumat, Amir Hussein mengatakan kepadanya tentang kematian saudaraku dan bahwa aku meminta izin untuk pergi menemui keluargaku Beliau berkata, tidak, hal itu tidak mungkin, bagaimana mungkin engkau berkata bahwa dia telah meninggal karena aku melihatnya masih hidup Lebih dari itu, aku bahkan dapat mencium wangi tubuhnya, aku akan membawanya ke sini sekarang Beliau baru saja mengakhiri ucapannya ketika saudaraku muncul, dia mendekati Syaih, mencium tangannya dan menyalami Amir Hussein Aku memeluk saudaraku dan itu adalah kebahagiaan yang sangat besar di antara kami Beberapa ulama dari Buhoro bepergian ke Irak bersama beberapa murid Syah Naqshibandi Ketika mereka tiba di kota Simnan, mereka mendengar bahwa ada sosok yang diberkati yang bernama Syed Mahmud, yang merupakan murid Syaih Mereka pergi mengunjungi rumahnya dan bertanya kepadanya, bagaimana engkau bisa berhubungan dengan Syaih? Beliau berkata, suatu ketika aku melihat Rasulullah dalam sebuah mimpi, duduk di sebuah tempat yang sangat baik Dan di sampingnya duduk seorang dengan penampilan yang sangat indah Aku berkata kepada Rasulullah dengan penuh hormat dan rendah hati Ya Rasulullah, aku tidak diberi kemuliaan untuk menjadi sahabatmu semasa hidupmu Apa yang dapat kulakukan dalam hidupku agar bisa mendekati kemuliaan itu? Beliau berkata, wahai anakku, jika engkau ingin dimuliakan dengan menjadi sahabat kami dan duduk bersama kami dan diberkati Engkau harus mengikuti anakku, Syah Bahaudin Naksibandi Aku lalu bertanya, siapakah Syah Bahaudin Naksibandi? Beliau menjawab kepadaku, apakah engkau lihat orang yang duduk di sebelahku? Inilah orangnya, jagalah kebersamaanmu dengannya Aku belum pernah melihatnya sebelumnya Ketika aku bangun, aku menulis namanya dan deskripsinya dalam sebuah buku yang kumiliki di perpustakaanku Hari-hari pun berlalu setelah mimpi itu, sampai suatu hari, ketika aku sedang berdiri di sebuah toko Aku melihat seseorang dengan penampilan yang anggun dan bercahaya mendatangi toko dan duduk di sebuah kursi Ketika aku melihatnya, aku ingat mimpi itu dan apa yang terjadi di dalamnya Dengan segera aku menghampirinya dan bertanya kepadanya apakah beliau berkenan mengunjungi rumahku dan tinggal bersamaku Beliau menerimanya dan mulai berjalan di depanku sementara itu aku mengikutinya Aku malu untuk berjalan di depannya, bahkan untuk menunjukkan jalan menuju rumahku Beliau tidak menoleh sekalipun kepadaku, tetapi langsung mengambil jalan menuju rumahku Aku baru saja ingin mengatakan, inilah rumahku Ketika beliau berkata, ini rumahmu Beliau berjalan ke dalam dan langsung menuju ruangan istimewaku Beliau berkata, ini kamarmu Beliau pergi ke lemari dan mengambil sebuah buku di antara ratusan buku Beliau memberikan buku itu dan bertanya padaku Apa yang engkau tulis di sini? Apa yang telah kutulis adalah apa yang kulihat dalam mimpi Dengan segera suatu keadaan tidak sadar menguasaiku dan aku merasa pusing dengan cahaya yang masuk ke dalam hatiku Ketika aku bangun, aku bertanya kepadanya apakah beliau akan menerimanya Beliau adalah Syah Bahaudin Naksibandi Syaih Ali Daman, salah seorang pelayan dari Syaih berkata Syaih menyuruhku untuk menggali makamnya Ketika aku menyelesaikannya, aku bertanya dalam hati Siapa yang akan menjadi penerusnya Beliau bangkit dari bantalnya dan berkata kepadaku Oh anakku, jangan melupakan apa yang kukatakan kepadamu ketika kita dalam perjalanan ke Hijaz Siapapun yang ingin mengikutiku dia harus mengikuti Syaih Muhammad Parsa dan Syaih Alauddin Atar Di hari-hari terakhirnya, beliau tinggal di kamarnya Orang-orang berziarah mengunjunginya dan beliau memberi nasihat kepada mereka Ketika beliau memasuki sakitnya yang terakhir beliau mengunci dirinya di dalam kamar Bergelombang-gelombang pengikutnya mulai berdatangan mengunjunginya Dan beliau masing-masing memberi nasihat yang mereka butuhkan Pada suatu saat beliau memerintahkan mereka membaca surat yasin Kemudian ketika mereka menyelesaikannya Beliau berdoa kepada Allah lalu mengangkat jari telunjuk kanannya untuk mengucapkan syahadat Segera setelah beliau mengucapkannya, jiwanya kembali kepada Allah Beliau meninggal pada hari Minggu Malam, 3 Rabiul Awal, 791 Hijriah, 1388 Masehi Beliau dimakamkan di halaman rumahnya sebagaimana permintaan beliau Penerus Raja Buhoro menjaga madrasah dan masjidnya, memperluas dan meningkatkan wakafnya Abdul Wahab Asisya Arani, seorang kutub spiritual di masanya mengatakan Ketika syaih dikuburkan di makamnya, sebuah pintu surga terbuka baginya Menjadikan makamnya sebagai taman dari surga Dua makhluk spiritual yang indah mendatanginya dan memberinya salam dan berkata kepadanya Sejak Allah menciptakan kami sampai sekarang, kami telah menunggu saat ini untuk melayani engkau Beliau berkata kepada kedua makhluk spiritual ini Aku tidak berpaling kepada yang lainnya kecuali kepadanya Aku tidak membutuhkan kalian tetapi aku membutuhkan Tuhanku Syah Naqshibandi meninggalkan banyak penerus Yang paling terhormat di antara mereka adalah Syaih Muhammad bin Muhammad Alauddin Al-Qwarasmi Al-Buhari Al-Attar Dan Syaih Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Al-Hafizi Yang dikenal sebagai Muhammad Parsa, penulis Risalah Qudsia Kepada yang pertamalah Syah Naqshibandi meneruskan rahasia dari mata rantai emas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!